Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondokhan Al-Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya didukung, mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robito Alawiyah? Karena teman saya, cerita sendiri ke saya, beliau pernah soalan ke salah satu tokoh Habib yang sangat mesbur. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Gja Iman yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman. Yang menyatakan Habib itu bernasar kepada Rasulullah dari abad 45678. Itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu. Beliau ke sana dengan menjampaikan data-datanya ini, 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 ini. Dan ternyata padahal beliau itu jelas keturunan dari ini bukan dari Iman dan lain-lain. Tapi ketika sampai sana, beliau itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin sahil. Jangan merasa sombong. Jangan merasa sombong hanya karena nasab, memperdilkan orang lain, memperdilkan ulama, ulama-ulama kiai-kiai, disebut dinatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan bapak, ada yang dikatakan curut. Jadi berarti pendapat kiai-kiai mati itu benar. Cuma, ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan habaib yang meng-counter ini. Counternya bukan counter barang siapa yang tidak percaya habaib dapat ku alat. Bukan itu. Itu namanya gak ilmiah. Gak ilmiah itu. Pokoknya harus berjaya. Kalau gak berjaya, ku alat. Gak dapat syafaat saya. Itu namanya gak ilmiah. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas, adanya pemargaan-pemargaan kayak begini ini, sebetulnya termasuk menyalai aturan dalam ilmu pernasapan. Dan kalau belum ada, maka selagi belum ada, maka kasusnya di pending dulu. Untuk sementara kiai mati. Valid? Tapi bukan berarti habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu. Yang bisa meng-counter. Kalau Robito tidak mengambil sikap, Bahar tidak mau minta maaf. Ingat Bahar ya. Masyarakat kita akan mengambil anda seperti layaknya mengambil seekor tikus. Dipegang ekornya. Dilempar jauh-jauh. Sebelum ada itu, berarti valid ini. Yang dari kiai mati. Dan itu didukung secara manuskrip juga oleh Prof. Dr. Menahem Ali. Ahli apa namanya? Ahli filologi. Filologi itu ahli makh-lihat. Kitab-kitab yang belum dijadikan kita masih buka tulisan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Pribumi wajib tonton. Nasab Ba'alawi rungkat terbongkar palsu. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Pribumi wajib tonton. Nasab Ba'alawi rungkat terbongkar palsu. Menelaah kitab-kitab sejarah Bani Alawi yang ada saja sebenarnya tak memiliki sumber riwayat yang valid. Coba deh terjun langsung oprek penelitian hasil pendataan Habib Ali bin Jakfar mengumpulkan diaspora Bani Alawi yang datang ke negeri ini untuk generasi keturunannya yang belum jauh pendek 7-10 generasi saja. Banyak salah nisbah yang tertukar dan banyak nama-nama diduga fiktif tidak ada sejarahnya sebatas cocok logi kemiripan nama saja. Secara keilmuan sejarah dan nasab, sejarah nasab Bani Alawi aslinya itu Amburadul, terus sejarah nasab Amburadul Bani Alawi ini mau melawan keakuratan tes DNA. Murtado as-Zabidi, riwayatnya ahistoris, menceritakan tentang sejarah leluhur Bani Alawi mengutip riwayat dari Musab as-Subairi. Sedangkan Musab as-Subairi wafat 236 Hijriyah bagaimana ia bisa meriwayatkan tokoh-tokoh yang belum ada di masa beliau hidup, maksudnya meriwayatkan nama Ubaidilah yang wafat 383 Hijriyah. As-Sakran, Al-Heret, Al-Khatib, Al-Janadi juga sama, riwayatnya ahistoris. Aslinya, jadid yang dimaksud itu dinaskah aslinya berhenti di nama jadid tidak diketahui ayahnya siapa dan saudara seayahnya siapa. Padahal yang di Yaman sana antara Balwi dan Bani Al-Ahdal, kasusnya mirip dengan ini. Keduanya sama-sama mengklaim Ubaid sebagai leluhurnya dan Ahmad bin Isa sebagai bagian dari sanak saudaranya. Versi Balwi mengambil jalur Ali Al-Uraidi dengan skema nasab Ubaidilah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dalam catatan sejarahnya Ubaidilah diambil dari Ubaid lalu ditafsirkan lagi menjadi Abdullah. Sedangkan versi Bani Al-Ahdal mengambil jalur Musa Al-Kadzim dengan jalur Ubaid bin Isa bin Alawi dan seterusnya sampai Musa Al-Kadzim dan posisi Ahmad bin Isa sebagai paman dari keturunan Ubaid bin Isa bin Alawi. Keduanya hijrah ke Yaman bersamaan dan saling mengkonfirmasi tapi catatan nasabnya berbeda. Yang satu hijrah tahun 313 Hijriyah versi Ba'awi. Yang satunya lagi hijrah tahun 540 Hijriyah versi Al-Ahdal. Menurut Bani Al-Ahdal, Ubaid itu adik kakaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi Ahmad bin Isa Al-Muhajir menurut versi Bani Al-Ahdal adalah pamannya dan merupakan bagian dari Terah Musa Al-Kadzim yang mana cucu dari Ubaid dan cucu dari Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman di tahun 540 Hijriyah. Sedangkan menurut Ba'awi, Bani Al-Ahdal hanya kawan hijrahnya saja, tak ada hubungan sanak saudara dan bersikuku hijrah di tahun 313 Hijriyah. Penulis Abdurrahman Zain Al-Banjari, L.C. Ma, Musnad Palsu, Syekh Salim bin Jindan dan pendapat ulama Yaman tentangnya. Syekh Salim bin Jindan adalah ulama Ba'awi pertama yang menyebut dalam kitabnya bahwa Wali Songo adalah keturunan Ba'awi. Wali Songo dalam manuskrip-manuskrip Tuan Nusantara abad 17 disebut merupakan keturunan Syekh Jumadil Kubro terus tersambung ke Musa Al-Kadzim. Namun sekitar tahun 1940-an baru ditulis oleh ulama Ba'awi semacam Syekh Salim bin Jindan bahwa Wali Songo berasal dari keluarga Ba'awi. Lalu bagaimana ulama Ba'awi yang tinggal di Yaman menilai sosok Syekh Salim bin Jindan yang banyak menulis kitab-kitab nasab itu? Dr. Muhammad Bazib dalam akun media sosial saluran telegramnya yang diposkan tanggal 16 Mei tahun 2024 menyebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan Layuhtaju biha wa layuhtamadu alaiha tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Dr. Bazib mengutip pendapat Abdullah Al-Habshi dalam kitabnya Ma'asadir al-Fikri al-Islami fi al-Yaman. Abdullah Muhammad Al-Habshi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak ba'er faidah dan dalam kitab-kitab itu ada mujazafah, ucapan kacau dan tanpa referensi, di dalamnya pula ada al-haltu, ucapan rusak dan igawan orang yang tidak sadar. Halaman 558 Selain Abdullah Al-Habshi, menurut Bazib, Sagaf Ali Al-Kaf pun berpendapat yang sama bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam ilmu nasab penuh dengan akadzibu layuhtamadu alaiha kedustaan dan tidak dapat dijadikan pegangan. Selain kedua ulama itu, masih banyak ulama lain yang menilai kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam nasab sebagai kitab-kitab yang tidak bermutu. Bazib menyebut juga seorang ulama yang bernama Mashhur bin Hafiz yang menyatakan bahwa Syekh Salim bin Jindan adalah seorang hatibu laylin, orang yang berbicara dengan semua yang terlintas dalam benaknya. Dan seorang peneliti bernama Ziyad Al-Ta'lah dan Dr. Saidullah keduanya mempunyai tulisan tentang Salim bin Jindan dan hialan-khayalannya dalam menciptakan sanat-sanat hadit yang tidak berdasar. Menurut Bazib, seorang profesor dan pengacara, Fuad Tarabulsi menceritakan kepadanya bahwa nama-nama yang disebut oleh Ibnu Jindan dalam kitabnya-kitabnya banyak nama-nama fiktif, la wujudah laha, tidak ada wujudnya. Bazib menyebutkan contoh, Syekh Salim bin Jindan menyebut bahwa sebagian dari guru-gurunya adalah seseorang yang disebut sebagai anak al-alamah Jamaluddin Al-Kasimi Al-Dimishki. Orang ini sama sekali tidak pernah ada yang tahu sebagai bagaian dari keluarga Al-Kasimi. Keluarga Al-Kasimi sendiri tidak mengenalnya. Syekh Salim bin Jindan pula, menurut Bazib, memperlihatkan adanya kitab-kitab musnad keluarga Ba'alwi dan mengatakan bahwa kitab musnad itu manuskripnya terdapat di perpustakaan Arif Hikmat. Kitab-kitab musnad itu, menurut Bazib adalah kitab musnad palsu dan tanpa dasar. Di perpustakaan Arif Hikmat, yang ia sebutkan itu pun tidak ada. Bahkan, di seluruh perpustakaan yang ada di atas muka bumi ini pun tidak ada, kecuali di rumah Salim bin Jindan, kata Bazib. Yang dilakukan Syekh Salim bin Jindan itu, menurut Bazib, dijelaskan oleh teks langka yang terdapat dalam surat pribadi Alwi bin Tahir Al-Hadat kepada muridnya Profesor Ali Bakbud yang menyatakan, bahwa Ibnu Jindan mengidap penyakit Malekolia, ia membayangkan hal-hal yang tidak ada, lalu menduga keberadaannya, kemudian menulis imajinasi itu. Masyarakat yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya menerimanya begitu saja sebagai informasi yang dapat dipercaya. Sayangnya, menurut Bazib, orang-orang yang mengutipnya tidak berusaha untuk mengkonfirmasi dari mana sumber-sumber Syekh Salim bin Jindan ketika menulis kitabnya itu. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia memutip dari dokumen-dokumen palsu yang baru ditulis, yang ditulis orang-orang fiktif. Dalam akun telegramnya itu pula, Bazib memperlihatkan tulisan Aiman Al-Habshi tentang Salim bin Jindan dengan judul At-Tahdir Min Ansab Ibni Jindan Peringatan Tenang Nasab-Nasab Ibni Jindan. Dalam tulisannya itu, Aiman diantaranya menyatakan bahwa ia bertanya kepada pamannya, Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, tentang kitab-kitab Ibnu Jindan. Lalu pamannya menyatakan bahwa ia bertanya kepada Abdul Qadir Ahmad Al-Sakaf. Maka ia berkata, Salim bin Jindan orang baik, tetapi pendapatnya dalam nasab dan sejarah tidak boleh menjadi pegangan. Aiman Al-Habshi pada mulanya hendak mentahki kitab karya Syekh Salim bin Jindan yang berjudul Al-Dur Al-Yakut ketika melihat di dalamnya penuh dengan musibah besar, maka ia mengurungkan niatnya. Bahkan, menurut Aiman, dalam kitabnya tersebut nasab-nasab Ba'alwi pun banyak musibah besar. Dari urayan di atas, penulis mengajak kita semua untuk berhati-hati membuat kesimpulan ilmiah tanpa sumber-sumber yang kuat. Seperti kesimpulan Wali Songo adalah keturunan Ba'alwi berdasarkan kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan, sementara para ahli di bidangnya berpendapat bahwa Salim bin Jindan ketika meriwayatkan berita tentang nasab dan sejarah tidak dapat diterima. Ia banyak memetik riwayat nasab dan sejarah itu dari ruang hampa tanpa adanya sumber. Termasuk riwayat Syekh Yasin Padang yang menjelaskan tentang Syekhona Khalil Bangkalan yang diterima dari Salim bin Jindan. Harus benar-benar dikaji dengan logika ilmiah dari mana Syekh Yasin Padang menerima banyak sekali riwayat tentang nasab dan guru-gurunya. Jika ia mendapatkannya hanya dari satu pintu, yaitu pintu Salim bin Jindan, maka yang demikian itu masuk dalam apa yang disebut oleh Aiman Al-Habshi sebagai musibah besar. Begitu pula tentang cerita hayal adanya sanat-sanat hadit keluarga Ba'alwi atau kitab-kitab musnad, semuanya telah diakui oleh pakar sejarah Yaman sendiri, semisal bazib, bahwa kitab-kitab itu tidak pernah ada. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, isu nasab naik ke Tempo, Ba'alwi di ujung tanduk, Rumail masih berdusta. Isu nasab batalnya silsilah klan Ba'alwi terus bergulir memasuki sudut-sudut Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Ulama Malaysia pun kini ramai membahas di Youtube tentang batalnya nasab Ba'alwi. Bahkan, ulama Malaysia itu telah membeli dan membaca kitab-kitab penulis tentang batalnya nasab klan Ba'alwi. Kini, setelah kalangan pesantren tersadar bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad Saw, kebenaran itu akan merambat dikonumsi oleh kalangan elit negeri ini dengan dimuatnya isu ini dalam majalah nasional sekelas Tempo. Dalam edisi 8-14 April tahun 2024, majalah Tempo Liputan Khusus Idul Fitri mengambil judul cover Obral Gelar Habib. Dalam halaman opini, Tempo mengambil judul opini Perbudakan Spiritual Masa Kini. Dalam opini itu, Tempo mengulas tentang otokritik mohtar lubis terkait karakter masyarakat kita yang memiliki ciri-ciri diantaranya berjiwa feodal dan berwatak lemah. Hal itu bisa dilihat dari pemujaan mereka kepada yang dianggap sebagai Habib Keturunan Rasulullah. Majalah Tempo telah menggunakan dua tanda kutip untuk kalimat keturunan. Menurut penulis dua tanda kutip itu mengandung arti yang menandakan bahwa redaktur itu sudah tidak percaya, minimal ragu, terhadap definisi yang selama ini diyakini untuk seorang Habib. Di halaman 54, Tempo mengulas penelitian penulis tentang nasab Habib Ba'alwi dengan judul penelitian Imaduddin Usman mengungkap dugaan terputusnya nasab Habib di Indonesia. Beradu kitab rujukan. Dalam laporan itu, Tempo mengungkapkan kesimpulan penulis bahwa para Habib ini bukan keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam, karena nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai nama anak Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab primer atau yang paling mendekati seperti kitab Tazibul Ansab 437 Hijriyah, Al-Syajarah Al-Mubarokah 597 Hijriyah, dan Al-Fahri 614 Hijriyah. Nama itu baru dimunculkan dalam kitab kalangan Ba'alwi sendiri yaitu Al-Burqat Al-Mushikah 895 Hijriyah. Dalam laporan itu juga, Tempo memuat pendapat Rumail Abbas, sang pembela setia Ba'alwi. Rumail kembali membuat framing-framing dan kedustaan. Framing yang dimaksud diantaranya tentang bahwa penulis merujuk kitab versi modern saja yang ada campur tangan editor. Ia fikir pentahkik kitab-kitab nasab itu tidak jujur seperti pentahkik Ba'alwi. Rumail tidak menunjukkan satu bukti pun mana kitab versi cetak dari kitab-kitab rujukan penulis yang tidak sesuai dengan manuskrip aslinya. Kalau kitab-kitab yang ditahkik kaum Ba'alwi, penulis sudah beberkan bukti banyaknya interpolasi dan perubahan di sana-sini. Itu menunjukkan bahwa ulama Ba'alwi tidak dapat dipercaya ketika mentahkik kitab atau meriwayatkan tentang nasab dan sejarah mereka. Tetapi kitab-kitab rujukan penulis seperti kitab Tazibul Ansab Al-Majdi Al-Majdi Al-Muntakilah Al-Talibiyah Al-Syajarah Al-Mubarakah Al-Fahri Al-Asili Al-Sabat Al-Mushyan dan Undat Al-Talib adalah kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan para ahli nasab dunia saat ini. Jadi, sangat sulit untuk menuduh kitab-kitab itu dicetak tidak sesuai dengan aslinya. Rumail tidak tahu jika seluruh tulisan penulis yang telah penulis cetak sudah penulis serahkan kepada wartawan Tempo artinya seluruh narasi berkelit apapun ala Rumail Abbas sebenarnya Tempo sudah punya jawabannya tetapi sebagai media profesional tentunya Tempo harus memberikan keseimbangan informasi untuk pertama kali ini. Termasuk tentang klaim tercatatnya nama Ubaidillah dalam naskah kitab Arbaun dan Al-Mawahib yang dinisbatkan kepada Ali bin Jadid wafat 620 Hijriyah yang diklaim Rumail ditulis tahun 611 dan 636 Hijriyah dua naskah itu sampai hari ini tidak berani dikeluarkan Rumail kenapa? karena jika dikeluarkan akan langsung terlihat publik bahwa naskah itu baru ditulis sekitar 55 tahun yang lalu angka tahun yang ditulis memang 611 dan 636 Hijriyah tetapi angka itu sekedar dicantumkan oleh penulis naskahnya jikapun itu karya asli Ali bin Jadid maka ia tidak akan menulis nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa apalagi Ubaidillah kenapa? karena leluhur Ali bin Jadid namanya Jadid bukan Abdullah nama Abdullah itu nama tambahan tahun 877 Hijriyah dalam manuskrip kitab Al-Suluk versi Mesir sedangkan manuskrip versi Paris tahun 820 Hijriyah nama Abdullah ini tidak ada jadi jika ada nama Abdullah atau Ubaidillah yang disebut Nazil Al-Yaman dalam kitab Arbaun atau Al-Mawahib dengan asumsi itu kitab asli tulisan Ali bin Jadid maka nama itu tidak merujuk seseorang yang disebut leluhur Ali bin Jadid apalagi leluhur Habib Ba'awi tidak mungkin kecuali dustah makanya Rumail tidak berani menunjukkan manuskrip itu mungkin akan langsung dicetak lalu manuskripnya dihilangkan sepertinya kitab tarikh Sianbal itu demikian dulu mungkin bisa begitu tapi sekarang tidak bisa bos kita sudah antisipasi itu setiap cetakan kitab baru tentang Nasab Ba'awi setelah tahun 2023 per 2024 yang mensukripnya dari abad 5,6 7,8 sudah pasti palsu ini wajib diingat oleh setiap muslim yang hidup di hari ini jika suatu masa nanti ada kitab sebelum abad ke-9 tentang Nasab Ba'awi yang dicetak maka sudah pasti itu kitab palsu bagaimana jika tahun pencetakannya dimudahkan misalnya ditulis dicetak tahun 2020 tetap akan terdeteksi bagaimana caranya dengan melihat kajian penulis jika kitab itu tidak tercover dalam kajian penulis maka dapat dipastikan kitab itu sebenarnya dicetak setelah tahun 2023 per 2024 karena jika kitab itu memang sudah dicetak maka tentu pembela Ba'awi sudah menjadikannya sebagai dalil dan akan diletakkan dalam meja diskursus ini dusta kedua Rumail di majalah Tempo adalah tentang bahwa nama Ubaidillah telah ditulis dalam naskah kitab karya Abul Qasim An-Nafad dan Hasan Al-Ala'l yang diklaim ditulis tahun 490 Hijriah kedua kitab itu tidak ada dan apa yang Rumail sampaikan di Tempo itu kedustaan belaka jika pembaca penasaran tantang Rumail untuk mengeluarkan kitab itu tidak akan bisa nasab Ba'alwi dari dulu dibela dari referensi yang dusta seperti Ali Al-Sakran yang menyebut bahwa nasab Ba'alwi dicatat Ibnu Samrah wafat 586 Hijriah ternyata setelah dilihat di kitab karya Ibnu Samrah tidak ada Murtada Al-Zabidi wafat 1205 Hijriah menyebut katanya Al-Ubaidili wafat 437 Hijriah menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa kehadramaut setelah dilihat kitabnya Al-Ubaidili tidak ada Alwi bin Tahir dalam Ukudul Almas yang kata Salim bin Jin dan ia seorang perawi hadit nyatanya berdusta tentang bahwa Al-Ubaidili dan Al-Umari tidak menyebut gelar Al-Abbah dan Al-Nafat Rumail Abbas pun demikian jika nasab Ba'alwi terus dibela dengan kedustaan seperti ini artinya apa artinya nasab ini adalah bukan hanya nasab palsu tetapi sudah masuk nasab palsu banget dan kepalsuan itu telah terbukti dengan hasil tes DNA mereka yang bukan J1 J1 adalah kode haplogrup keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam sementara para Habib Ba'alwi ini dari 180 orang yang telah melakukan tes DNA kebanyakan mereka adalah G artinya jangankan keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam mereka keturunan Arab mustaribah aja bukan penulis Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani pendukung nasab Ba'alwi hancurkan mental Buddha tertolaknya nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam secara ilmiah masih belum diterima secara legawa oleh para Ba'alwi DNA mereka yang terbukti bukan DNA orang Arab berusaha untuk dilawan sekuat tenaga bahkan untuk para budak mereka mengatakan siapa yang percaya hasil DNA berarti ia percaya bahwa manusia berasal dari kera bukan dari Nabi Adam dengan hanya bermodalkan narasi murahan itu saja para budak masih ada yang percaya mereka mempengaruhi para budaknya untuk tetap percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam karena jika mustika paling berharga itu hilang maka para budaknya akan tersadar dan akan merasa sama dengan tuannya dan dengan itu para balwi tidak akan mempunyai keistimewaan lagi hilanglah kemudahan hidup yang didapat mereka selama ini dengan menjual privilge sebagai keturunan Nabi slave mentality mentalitas budak yang masih ada di sebagian bangsa kita harus diinsyafi oleh para pejuang agar tetap bersabar sedikit demi sedikit memberi kesadaran itu sejarah panjang penjajahan bangsa kita oleh asing tidak bisa dipisahkan dari dua jenis mental yang memperpanjangnya yaitu slave mentality mentalitas budak dan traitor mentality mentalitas pengkhianat pendidikan dan genetik bisa menjadi faktor masih tersisanya dua mental masa penjajahan itu khusus untuk genetik menurut penulis signifikansi dalam merawat mentalitas budak dan mentalitas pengkhianat bisa hilang dengan pendidikan yang melahirkan kesadaran akan hakikat kebenaran sungguh Tuhan tidak adil jika genetik menjadi penyebab tidak bisa hilangnya mentalitas budak dan mentalitas pengkhianat buktinya Musa yang lahir dari keluarga budak Firaun Israel setelah dididik sebagai tuan oleh Firaun lalu tumbuloh mentalitas tuan dalam diri Musa yang menggerakannya untuk mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk berlari dari perbudakan Firaun walau harus menanggung resiko penderitaan bertahun-tahun dalam perjalanan menuju Palestina namun akhirnya mereka dan anak keturunan mereka menjadi manusia yang merdeka walau memang jika dilihat di hari ini dimana para pejuang pelurusan nasab dan sejarah dilakukan oleh putra-putri para pejuang para wali dan para raja di masa lalu tetapi bukan berarti hal itu suatu pola yang baku satu yang selalu harus terus digaungkan bahwa agama Islam adalah agama kemerdekaan bagi Islam semua manusia sama semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dimuliakan manusia lainnya dihormati diagungkan dicintai mendapat kehidupan yang layak mobil mewah rumah besar harta banyak bisa menikahi wanita mana saja yang diinginkannya DCB semua itu bukan hanya untuk sang tuan tapi saya pun harus mendapatkannya itu yang harus digumamkan dalam hati sang budak jika ingin segera merdeka dalam ajaran Islam tidak ada manusia yang dilahirkan sebagai budak hanya sebagai penggembira tuannya hanya pelengkap jamaah jika tuannya ada acara maka ia harus hadir agar tuannya nampak banyak jamaah agar tuannya semakin mulia sementara ia anaknya cucunya dan seluruh keturunannya sampai kiamat tetap akan menjadi budak penulis akan memperkenalkan beberapa ciri mental budak sebelum melanjutkan tulisan ini ciri-ciri mental budak diantaranya adalah memiliki mental cepat patuh kepada orang lain melihat orang lain lebih baik dari dirinya secara kodrati lebih mendahulukan mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri hidup bukan untuk mengerjakan fikiran dan keinginan sendiri tetapi keinginan dan fikiran orang lain Anda berhak mendapat kebahagiaan Anda berhak memperlakukan diri sendiri dengan hormat Anda berhak mendesak agar orang lain memperlakukan Anda dengan hormat dengan memperlakukan diri sendiri dengan hormat maka harga diri Anda akan tumbuh dan ketika harga diri Anda tumbuh Anda merasa lebih memegang kendali dan mulai mengendalikan kebahagiaan Anda sendiri Anda menyadari bahwa orang lain tidak dapat menyengsarakan Anda jika Anda tidak berpartisipasi orang yang tidak mampu mengembangkan pikirannya akan menjadi budak orang lain yang menggunakan pikirannya dengan Anda mengingat semua kebahagiaan yang diarahkan pada diri sendiri hal-hal kecil yang dulunya membuat Anda tidak bahagia tidak lagi akan berlaku potensi sejati akan ditemukan saat kita memutuskan untuk melangkah ke hal yang belum diketahui apa yang tidak diketahui ini kebalikan dari zona nyaman Anda Anda bisa masuk surga hanya dengan menjadi budaknya Allah tanpa harus menghinakan diri di dunia kepada manusia yang pangkatnya sama hanya sebagai budaknya Allah jika telah hadir di hatimu bahwa Anda pun sebagai manusia berhak mendapat kemuliaan yang dijanjikan Allah tanpa dikendalikan siapapun selain Allah maka tidak ada orang yang akan dapat menakuti Anda lagi tidak ada orang yang bisa membohongi Anda lagi dihadapan orang merdeka yang bermartabat akan hancurlah narasi palsu bahwa jika Anda tidak menghormatinya maka Anda tidak akan dapat barokah dihadapan manusia merdeka akan hancurlah narasi yang mengatakan bahwa jika Anda tidak mencintai kami maka Anda akan masuk neraka jika semua itu telah hadir dalam perasaan dan sukma maka mentalitas budak sudah benar-benar mati dari diri Anda Anda sudah merdeka Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak akhlak nabi adalah Al-Quran maka ajaran akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran ia bukan ajaran akhlak Islam ia adalah jebakan perbudakan satu manusia kepada manusia lainnya dulu raja mendapatkan sujud dari orang yang datang menghadapnya wajar karena ia raja yang bisa memberi banyak uang kepada orang tersebut sekarang ada orang yang ingin dihormati sebagaimana raja tersebut bersamaan dengan itu ia juga meminta makan dari budak yang sujud kepadanya itu ini memalukan inilah perbudakan atas nama akhlak Islam yang tidak diajarkan Islam mentalitas budak adalah mentalitas orang kalah yaitu manusia kerdil yang tidak mampu berpikir bebas untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri mentalitas budak hidup dalam bayang-bayang ketakutan terhadap neraka yang membuat mereka tidak berani menerima realitas kehidupan dunia padahal Al-Quran berpesan kepada kita untuk tidak melupakan dunia alih-alih untuk realistis mereka justru menawarkan cara berpikir sederhana yakni cara melihat setiap persoalan sebagai hitam putih baik buruk mentalitas budak lalu mengklaim cara berpikir mereka sebagai ciri dari orang baik-baik dan menganggap orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagai orang jahat kita dapat membuang dan menghancurkan pikiran-pikiran yang membuat kita terhina jika kita masih sulit membuang sebuah pikiran maka kita bisa memilih pikiran lain dan tentu saja kita bisa memilih situasi kita kita mampu mengubah pemikiran kita dengan mengubah konteksnya maka mentalitas budak itu hanya bisa hilang jika kita mau melakukannya yaitu dengan menutup sementara mental budak itu lalu kita membuka diri dengan memperkenankan pikiran lain untuk kita fahami lalu kita bandingkan keduanya mana yang lebih menguntungkan kita dalam kehidupan kita bahkan kehidupan keturunan kita sampai kiamat nanti oleh karena itu hal yang dilakukan para tuan agar para budaknya tetap setia dan akal fikirannya tidak terbuka biasanya jika ia berperan mengajarkan sebuah ajaran faham keagamaan maka ia melarang para budaknya untuk mengaji di tempat lain agar asupan fikiran kemerdekaan tidak pernah datang ke dalam fikiriannya atau biasanya ia doktrin para budaknya bahwa kaumnya lebih mulia dari kaum lainnya setiap pendapat yang keluar dari ulama bertentangan dengan pendapat kaumnya maka pendapat itu salah mentalitas budak gagal menangkap pesan-pesan kebajikan dengan enggan mengkoreksi diri sendiri alih-alih legowo mengakui kehilafan mereka justru rame-rame membungkus kesalahannya dengan retorika dan pengalihan alasan-alasan tuan mereka yang telah mengerti itu tinggal mempermainkan fikiran budak yang penjilat itu sedikit lalu tetap mendapatkan persetan dengan para musuh di luar sana yang terpenting adalah kesetiaan budak itu geserlah sedikit tapak kakimu ke depan lihatlah jika engkau melompat sekali saja engkau sudah sampai di garis finish tapi jika dalam perlombaan ini engkau ketakutan dan tetap di lorong gelap maka selamanya engkau ada di sana atau engkau memang seorang penakut yang takut bahkan oleh bayangannya sendiri orang yang takut oleh bayangannya sendiri maka selamanya ia akan betah berada dalam kegelapan penulis kiai haji imaduddin usman al-bantani polemik nasab habib ba'alawi selesai terbukti bukan cucu nabi muhammad salallahu alaihi wasalam 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab ba'alawi satu pun tidak ada yang mampu menjawab permintaan adanya ulama ahli nasab yang mencaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan kitab rasa ilfi ilm al-ansab menyebutkan itu di halaman 183 sampai 184 bukti-bukti kitab sezaman baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para habib ba'alawi sebagai keturunan nabi muhammad so lalu apalagi mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup di itsbat dengan teori syuruh wal istifadoh penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syuruh wal istifadoh tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman sumber sezaman dengan nama-nama nasab ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan nabi muhammad so bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka lalu apalagi kitab syajarah al-mubarokah kembali dipermasalahkan katanya bukan karya imam fahruradin al-razi wafat 606 hijriyah kitab itu jelas kitab imam fahruradin al-razi dicatat dalam manuskrip itu bahwa ia kitab yang ditulis imam fahruddin al-razi manuskrip nya jelas ada tempatnya jelas disebut nama penulis naskahnya jelas disebut tanggal penulisan naskahnya jelas disebut lalu apalagi mau mencari kitab sezaman dengan ubaidilah di abad 4 tidak akan menemukan mau mencari kitab sezaman dengan alwi dan muhammad bin alwi di abad 5 tidak akan menjumpai mau mencari kitab sezaman dengan alwi 2 alih halik kosam muhammad sahib mirbat dan alih ayah fakih mukodam di abad 6 tidak akan terdeteksi mau mencari kitab sezaman dengan fakih mukodam alwi ibnu fakih di abad 7 tidak akan terkonfirmasi mau mencari kitab sezaman dengan maulad dawilah dan abdurrahman as segaf di abad 8 tidak akan nampak kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam jawabannya hanya satu karena mereka memang benar-benar bukan cucu nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan jika umpamanya keturunan nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad 5 sampai 9 bolehlah kita menyatakan bahwa nasab ba'alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada tetapi kenyataan menyatakan dari abad ke-5 sampai 9 itu cucu nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang lain ditulis dan disebutkan setiap generasi tetapi diantara cucu nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang ditulis itu tidak disebut ada yang namanya ubaidilah dan keturunannya lalu berdasar apa orang harus percaya ba'alawi sebagai cucu nabi ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu nabi apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan atau apakah demi membela nasab ba'alawi seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati ba'alawi lalu ada yang mengatakan ibnu hajar di abad 10 hijriah dan yang lainnya mencatat nasab ba'alawi sampai kepada nabi muhammad saw penulis jawab betul para ulama besar di abad 10 ha itu mencatat tetapi mereka mencatat di abad 10 itu karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari ba'alawi di abad 9 hijriah yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu nabi lalu ulama ulama ini mengutip orang mengutip bisa salah ulama tidak ada yang maksum mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar lalu mereka catat dengan husnuzun tanpa meneliti itu biasa terjadi dan itu tidak berdosa penulis sendiri dulu telah mengitsbat nasab ba'alawi dalam kitab penulis al-fikroh al-nahdiyah lalu sekarang ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu nabi penulis menarik itsbat itu jika ibnu hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab ba'alawi tidak mustahil ibnu hajar akan menarik kembali pendapatnya itu begitu juga ulama yang lainnya ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu mereka akan masuk ke dalam surga Allah zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup mari kita laksanakan tugas kita sebaik baiknya sebagai ulama dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada zaman Ibnu Hajar dan yang lainnya itu bagi Ba'alawi jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah itu bukan hal yang hina bahkan leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada anda semua karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari kiamat hasil uji tes DNA menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengonfirmasi bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup bukan J1 itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam karena telah diteliti secara matang dan disimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam semuanya berhaplogrup J1 Terakhir penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukanlah cucu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam sebagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah cucu Nabi Walaupun yang demikian itu sangat mudah kami lakukan Penulis orang nu yang diajarkan adab dan rasa malu tidak mungkin penulis memobilisasi masa untuk menghalangi kegiatan orang lain kecuali jika sudah membahayakan untuk agama bangsa dan negara masalah nasab itu bagi kami belum ketaraf itu walau bisa saja mengarah ke sana yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan oleh karena itu yang penulis protes adalah organisasi Anda bukan kegiatan Anda apalagi ini masa pemilu mari kita bantu pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan rutinan pemilu ini dengan sukses lancar dan aman jika Anda masih mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi silahkan saja itu hak Anda tetapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya percaya dan tidak percaya akan sesuatu itu adalah hak semua orang yang diatur dalam undang-undang dasar semoga Allah Amin penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terbongkar juga nasab Ba'alawi tertolak dengan tes DNA Al-Habsi Asagaf Jamalulayl dan BSA itu masuk haplogrup GY32613 demikian Dr. Sugeng Sugiharto menulis dalam halaman Facebooknya peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Ba'alawi yang telah berkontribusi untuk sains bahkan ia menawarkan diri untuk Ba'alawi yang sudah tes DNA untuk mengirim file BAM-nya kepadanya untuk dibantu membuatkan file yang berisi seluruh mutasi dalam kromosom Y dari situ nampaknya sudah ada kalangan Ba'alawi yang tes DNA dan hasil haplogrupnya adalah G lalu apa artinya haplo G dalam kolom komentar Sunan Kaliprogo bertanya maksudnya apakah masuk suriat Nabi tegak lurus atau zigzag lalu dijawab oleh Dr. Sugeng ya gak mungkin lurus zigzag disclaimer belum ada buktinya lurus garis laki-laki sampai Nabi itu tidak mungkin tetapi keturunan Nabi jalur zigzag masih mungkin namun belum ada buktinya itu mungkin maksud jawaban Dr. Sugeng dalam halaman lain dari Facebooknya ia menulis bahwa identitas genetik Nabi Ibrahim berhaplogrup J lengkapnya JFGC 8712 dan Imam Ali bin Abi Talib adalah JFGC 10500 dari sini kita memahami garis lurus keturunan Nabi harus berhaplod J lalu bagaimana kedudukan tes DNA menurut para ulama menurut hasil keputusan Muktamarnu yang ke-31 yang dilaksanakan di Solo tahun 2004 hasil tes DNA bisa digunakan sebagai penafian ilhak nasab tersambungnya nasab tetapi belum tentu bisa menentukan ilhak nasab dari hasil keputusan Muktamarnu itu kita bisa menyatakan nasab Ba'alawi sebagai tidak tersambung garis lurus laki-laki kepada Nabi Muhammad Saul berdasarkan hasil tes DNA mereka yang tidak berhaplod J yang merupakan haplogrup yang dimiliki Imam Ali bin Abi Talib dan harus dimiliki keturunannya jika demikian nasab Ba'alawi tersebut sudah tertolak dari dua sisi yaitu pertama kajian pustaka sebagaimana dalam kajian penulis yang kedua diihat dari kesimpulan hasil tes DNA sebagaimana dijelaskan peneliti seperti di atas penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani editor Didin Syahbudin ternyata Habib Rizik Habib palsu bisa diketahui lewat tes DNA Habib Rizik Syihab angkat bicara mengenai nasab Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam untuk memastikan apakah benar-benar itu seorang Habib bisa dilakukan dengan cara tes DNA dia mengatakan bahwa dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya dengannya diperiksa bagaimana DNA yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan dengan pongkol-pongkol kurais yang ada di dunia ini ujarnya di Reels Youtube Toku Iqbal Johar dikutip Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 bahkan itu psa sebagai bukti bahwa keturunan Nabi yang hidup saat ini pasti ada yautu unsur kesamaan dengan DNA Nabi membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi terangnya bahkan Rizik Syihab juga menyinggung jika ada Habib palsu pasti akan ketahuan jika dilakukan tes DNA Habib palsu ketahuan kalau diperiksa DNA Nabi kemana DNA kemana walaupun DNA ini belum dijadikan syarat isbatul nasab tapi dia bisa jadi pendukung katanya diketahui di media youtube saat ini tengah ramai pembahasan mengenai nasab Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam beberapa pihak masih meragukan kebenaran nasab Habib Bahar bin Smith dari keturunan Balawi yang mengklaim keturunan Rasulullah salallahu alaihi wasalam sejumlah sejumlah pihak menantang Habib Bahar untuk tes DNA dan mengumumkan ke publik hasilnya apakah nasabnya benar-benar tersambung dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam karena dari penelitian ilmiah KIAI Haji Madudin Banten nasab Balawi terputus dengan keturunan Nabi Muhammad sekitar 500 tahun Gus Fuad Plaret sendiri akhirnya berinisiatif menerima tantangan untuk tes DNA Dalam silsilahnya Gus Fuad merupakan keturunan dari Sunan Ampel dan Sunan Bonang Di Maba Sunan Ampel dan Bonang masih suriat rasul yang menyebarkan agama Islam di Indonesia dan jadi bagian wali Songo Nikita galang dana untuk Habib Rizik keperluan tes DNA manusia karbit Nikita Mirzani menggalang dana untuk biaya tes DNA Habib Rizik Syihab Nikita Mirzani sudah memberikan nomor rekening BCA sebagai sumber penampungan dana tes DNA itu untuk membuktikan Rizik Syihab sebagai cucu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam ini juga sebagai langkah konkret menjawab soal keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam pada berisik bilang cucu Nabi gue juga cucu Nabi Adam coba biar gak ada fitnah tes DNA biar kita lihat kalau benar dia keturunan Rasulullah tulis Nikita Mirzani di Instastory Minggu tanggal 15 November tahun 2020 coba berani gak tuh manusia yang elo agung-agungkan buat tes DNA tantang mantan pacar Samuel Rizal ini Nikita Mirzani menegaskan rivalnya itu tak perlu merogoh kocek untuk membayar tes DNA sebab ia telah buka donasi bagi masyarakat yang ingin membantu membayarnya sumbangan kumpulin dana buat tes DNA yang katanya cucunya Nabi No Reckoning BCA 6 350 157 865 AN Ismail Marzuki tulis Nikita Mirzani artis 34 tahun ini berjanji akan membagikan informasi update soal penggalangan dana dana yang terkumpul akan saya sari untuk keperluan tes denanya itu manusia karbit tuturnya Nikita Mirzani juga mempersilahkan rivalnya datang ke rumah untuk bersama-sama lakukan tes DNA udah pada tahu rumah gue kan ya buor ucapnya sebelum gelar penggalangan dana Nikita Mirzani diketahui berseteru dengan Habib Rizik dan pengikutnya berawal dari komentar Nikita Mirzani soal kepulangan Habib Rizik yang disambut meriah di tengah wabah virus corona ia juga menyebut Habib sebagai tukang obat hal ini memantik kemarahan Ustaz Maher pendukung Habib Rizik ia menyebut Nikita Mirzani sebagai lonte tak berselang lama nama tersebut kembali diucap Habib Rizik ada lonte hina habib pusing pusing ampe lonte ikut-ikutan ngomong iye kata Habib Rizik dikutip dari YouTube Front TV tanggal 15 November tahun 2020 Terbuk tiba Alwi takut tes DNA AUM Baalwi Pendongeng Halu Kaum Habib atau Baalwi imigran Yaman begitu gencarnya ingin diakui sebagai keturunan Nabi sehingga gemar sekali memprodukir cerita halusinasi yang jauh dari akal sehat berikut ini yang sangat banyak bertebaran di media sosial 1. Datuknya 70x miraj ke langit dalam semalam sampai ontanya hafal jalan-jalan di langit sedangkan Nabi saja hanya sekali seumur hidup 2. Datuknya mampu menurunkan rantai emas di Yaman sedangkan Yaman sampai kini masih miskin bahkan kelaparan 3. Datuknya yang bermarga bin Yahya terbang dari langit dengan naik sajadah dan menemui Sunan Gunung Jati seorang tokoh dari Wali Songo yang makomnya dianggap lebih rendah dirinya hhttbs.2 garis miring www.google.com garis miring am garis miring es garis portal majalengka .pikiran tandahubung rakyat .com garis miring hazanah gan gan agar apr tanda hubung 836 468 081 gd Buri ut lab habib lum l ö Between bin bin yahya temui sum gunung jati may naik tanda hubung sajadah tanda hubung turun tanda hubung dari tanda hubung langit persen tiga FB sama dengan ol kurung tutup empat datunya yang berumur tujuh tahun berguru kepada Syekhona kolil bangkalan seketika didudukan di kursinya sementara beliau malah duduk di bawah dan bilang lantaran muridnya tersebut beliau diangkat menjadi wali lima kota tarim penuh berkah dan tidak ada seorang pria yang sudah berkumis kecuali menjadi wali yulah kenapa mereka tidak balik saja ketarim semua biar berkah dan jadi wali semua enam doa Habib di Jember lebih cepat dari kilat yang menyambar berarti paling hebat dong di zamannya padahal di zaman yang sama ada seorang Kiai pribumi yang sangat masyur kekaromahannya yaitu Kiai Hamid Pasuruan yang juga diklaim sebagai muridnya Habib dan kewaliannya yang membuka juga seorang Habib yang lain sangat berbeda dengan cerita Gus Ishumuddin Hasik cucumbah Hashim Asyari seorang alim penulis kitab bahwa Kiai Hamid begitu banyak berguru kepada Kiai Kiai lain yang terkenal sebagai wali yulah baik di Lasem Jogja Termas Pacitan hingga ke genggom Probolinggo 7 para imam mas sahab tidak ada yang mengingkari nasab Ubaidilah sebagai anak Syed Ahmad bin Isa al-Husayni padahal imam mas had hidup di zaman yang berbeda dan lebih awal dari Syed Ahmad bin Isa dan masih banyak kisah konyol segudang lainnya bahkan mungkin melebihi dongeng legendaris kisah seribu satu malam dimana ada kisah Aladdin dengan permadani terbang di dalamnya tidak cukup dengan cerita halu agar orang percaya ternyata masih kurang ini sekaligus disusul dengan serangkaian ancaman sistematis bila tidak percaya akan keabsahan nasab mereka maka akan mati kafir dilaknat Allah tidak dapat syafaat Nabi menderita siksa kubur dan yang pasti akan masuk neraka Jahanam sementara bila mengakui nasab mereka dijamin dapat syafaat Nabi dan terbebas dari api neraka karena datunya mampu meniup padam api neraka sungguh penulis heran apakah mereka sungguh orang yang beriman sampai bisa mengarang dongeng gila seperti itu apakah mereka tidak takut dengan akhirat hingga dengan beraninya mengaku dan memaksa orang percaya sebagai keturunan Nabi dengan sesadis itu dan apakah mereka orang yang benar-benar waras akalnya hingga bisa merakit ilusi sekonyol itu dan yang lebih mengherankan lagi adalah para pengikutnya yang telah mati akal sehatnya walaupun hal ini sebenarnya wajar saja bagi mereka yang sudah terjangkit virus pembodohan akibat keranjingan menguntal doktrin sesat Thomas Hobbes filsuf besar Inggris mengatakan bahwa ketakutan adalah cara yang paling efektif untuk mengontrol manusia begitulah yang terjadi selama 10 ribu tahun ini dan banyak digunakan oleh para penguasa dan agamawan menerapkan manajemen ketakutan yang berlebihan itu adalah awal dari perbudakan sementara tugas suci dari agama adalah menghapus semua perbudakan yang menimpa manusia untuk diarahkan hanya kepada kebaktian menuju Tuhan namun banyak agamawan yang justru mengatasnamakan Tuhan agar kebaktian tersebut lebih kepada dirinya dan bukan diarahkan kepada Tuhan sebagai tujuan akhirnya inilah perbudakan spiritual yang harus dilawan oleh semua penganut ketuhanan sejati kaum halu adalah pengecut dan psikopat akut lantas mengapa kaum balwi ini demikian halu dan naif jawaban paling logis adalah karena mereka memiliki ketakutan terbesar dalam dirinya yaitu begitu takutnya akan kehilangan kemuliaan dan kepercayaan dari semua orang mereka tidak percaya diri sebagai dirinya sendiri sehingga kemanapun selalu membawa-bawa nama datunya dan sebagai keturunan Nabi padahal ini sangat dilarang oleh Nabi sendiri termasuk dikecam oleh Sayyidina Ali yang diakui sebagai kakek paternalnya itu kalau benar bagaimana bila hanya pengakuan palsu dan ketika begitu banyak suara dari segala penjuru yang mempertanyakan pembuktian mereka sebagai keturunan Nabi salallahu alaihi wasalam seketika muncul sumpah serapah caci maki ancaman dan mengadu domba kepada pengikutnya agar mau menjadi bumper bagi mereka umat Islam di Nusantara sedang menunggu jawaban mereka terkait satu pembuktian kitab sejaman terkait data nasab mereka dua bukti syahadah nasab hasil isbat nakobah resmi asal negeri leluhur yaitu Yaman dan Irak tiga keberanian mereka untuk diuji tes DNA sebagai pembuktian mutakhir terkait garis keturunan dan hingga tulisan ini dibuat tidak ada pembuktian terbuka dari pihak yang selama ini dengan arogan dan gagah berani mengaku sebagai cucu Nabi yang ada hanya berkelit serta menjadikan pengikutnya untuk diadu domba agar menjadi bumper bagi kebohongan mereka mengapa disebut kebohongan karena apabila kejujuran tentunya mudah pembuktiannya ciri orang jujur adalah tenang di dalam bernarasi sederhana dalam berargumen dan mudah ketika dimintai bukti ketika ditanya apakah seseorang benar memiliki mobil maka dia dengan tenang bisa menunjukkan mobilnya STNK dan BPKB nya sebagai bukti kepemilikannya dalam tulisan ini akan dibedah bahwa orang yang gemar berhalusinasi sesungguhnya adalah kaum penakut dan pengecut dokter Brad Blanton pakar psikoterapi penulis buku bestseller R.A.D.I.C.A.L.H.O.N.E.S.T.Y. Kejujuran Radikal mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyembuhkan masa lalu mengurangi stres dan merevitalisasi diri sendiri adalah dengan mengatakan kebenaran tidak ada bangunan dari suatu kebenaran yang meninggalkan kejujuran seorang insinyur bangunan yang tidak jujur tidak lama akan runtuhlah konstruksi bangunannya seorang guru yang tidak jujur maka akan rusaklah moralitas murid-muridnya seorang agamawan yang tidak jujur maka akan tercorenglah ajaran suci dari agamanya tersebut bahkan kejujuran adalah syarat utama dari kenabian Nabi saw pun sebelum diangkat menjadi nabi terkenal sebagai Al-Amin seseorang yang dapat dipercaya sementara pendahulunya dokter Smiley Blanton yang juga pakar psikoterapi dan sekaligus murid dari Sigmund Freud Bapak Psikoanalisis menyampaikan ketakutan adalah yang paling halus dan merusak dari semua penyakit manusia ketakutan adalah bersumber dari halusinasi di dalam pikiran dan cara mengatasinya dengan dua hal 1 berpikir logis yaitu meletakkan segala sesuatunya dengan akal sehat ketakutan terhadap hantu misalnya maka harus dikembalikan kepada akal sehat apakah hantu itu benar-benar ada bagaimana pembuktiannya sisi pentingnya dan akibatnya bila bukti sisi penting dan akibatnya tidak jelas maka buat apa ditakutkan secara berlebihan 2 meneguhkan keimanan sebagai orang yang mengaku beriman kepada Tuhan dan meyakini keberadaannya maka cara terbaik adalah bertawakal dan percaya akan segala kebaikannya dalam konteks perhantuan tadi setelah dengan segala akal sehat dapat mendudukan persoalan dengan sebaik-baiknya selanjutnya kita pasrahkan kepada entitas Sang Maha keadaan tempat kita berasal dan akan kembali kies arrat 28 yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram kepengecutan adalah sifat saat ketakutan yang berlebihan menghalangi seseorang untuk mengambil risiko dan suatu kegagalan watak dalam menghadapi tantangan orang yang menyerah kepada kepengecutan dinamakan pengecut cowartli definiton and meaning Collins English Dictionary ketakutan yang berlebihan akan mengakibatkan seseorang menderita penyakit jiwa demikianlah yang terjadi kepada para psikopat yang traumatik walaupun sudah pernah kami tulis bahwa ada psikopat yang diakibatkan pula karena kelainan genetis keturunan kaum balwi adalah gabungan keduanya psikopat akut dimana secara genetik mereka adalah dari bangsa khazar kaukasus suatu bangsa perampok di jalur sutera yang kemudian karena takut diserang pasukan salib dan muslim secara munafik memeluk agama Yahudi agar dianggap netral sebelumnya mereka kaum pagan penyembah berhala dan setelah runtuh akibat dihancurkan kerajaan Rusia dan Mongol kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia berasimilasi dengan banyak bangsa kini mereka membanjiri Israel dengan mengaku sebagai pewaris utama dari Ibrahim dan kerajaan Sulaiman yang bukan datuknya kejahatan dan kemunafikan bangsa khazar seolah diwarisinya beserta traumatis kehancuran leluhur mereka di masa silam mereka juga menyusup di banyak bangsa dan agama serta sekaligus ingin mengakui sisi otoritas tertinggi di dalamnya jadi wajar saja ketika mereka masuk ke dalam agama Islam seketika mereka mengaku sebagai cucu nabi agar dapat merampok otoritas tertinggi dalam agama Islam sebagaimana yang mereka lakukan di agama Yahudi pada negara Zionis Israel era kini dan sekaligus mereka mempertahankan mati-matian otoritas itu karena traumatis kehilangan kemuliaan dan posisi mereka di zona nyaman yang dinikmati selama ini tujuh tanda orang yang takut kepada Allah dalam kitab Mukha Syafatul Kulub hujatul Islam Imam Gozali menyebutkan tujuh tanda orang yang benar-benar takut kepada Allah dan semoga dengan segala sepak terjang kaum habaib balwi di atas masih ada tanda tersebut kepada mereka 1. Mencegah lidahnya bermaksiat bagaimana dengan hobi mereka yang suka mencaci dan melaknat orang yang tidak sependapat dengan ajarannya dan mempertanyakan nasabnya 2 menghilangkan dengki dalam hatinya bagaimana dengan perbuatan merema yang menolak nasab trahwalisomo sebagai palsu atau terputus harusnya akan gembira ketemu dengan kerabatnya sesama suriah nabi 3 tidak akan melihat apa yang diharamkan bagaimana dengan banyaknya kasus merebut istri jamaahnya tentunya sebuah kemaksiatan yang muncul dari mata turun ke kemaluan 4 tidak akan memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya bagaimana dengan melakukan NDAW IR menjual sesuatu dengan harga berlipat dengan ining-ining syafaat nabi 5 tangannya tidak mau menerima sesuatu yang haram bagaimana dengan membentuk barisan pendukung yang melakukan praktik kekerasan menjadi panitia majelis serta kegiatan lain dengan dasar perbudakan spiritual tentunya semua bermotif ekonomis di dalamnya 6 tidak akan melangkahkan kakinya ke jalan maksiat bagaimana dengan membuat banyak majelis pembodohan yang ujungnya hanya jualan nasab 7 taatnya semata-mata hanya mencari Ridho Allah tentunya mereka yang hanya mencari Ridho Allah tidak takut kehilangan kemuliaan tidak perlu memaksakan penghormatan serta lebih suka menghindari kemasyuhuran nyatanya jadi bagaimana ini wahai kaum WAHA BIB apabila benar-benar takut kepada Allah tentu tidak takut untuk tes DNA bukan wassalamualaikum war wb rahayu nusantaraku K.R.A.T. Fakih W.I.R.A.H.A.D.I.N.I.N.G.R.A.T. tanggal 27 Mei tahun 2024 validasi tes DNA untuk nasab jauh oleh K.R.A.T. Fakih W.I.R.A.H.A.D.I.N.I.N.G.R.A.T. maling nasab itu bernama Thomas Jefferson Presiden Amerika ketiga Thomas Jefferson lahir tanggal 14 April tahun 1743 dia adalah orang yang sangat-sangat penting bagi kesejarahan Amerika Serikat sebuah negara adidaya atau superpower yang masih kokoh hingga hari ini bagaimana tidak kokoh negara ini masih nomer wahid dalam perekonomian ilmu pengetahuan hingga kekuatan militernya jangan ditanya pengaruhnya dalam percaturan elit global karena bukan peran strategis dari negara ini yang akan kita kupas tetapi paradoks dari seorang founding farharsnya yang bernama Thomas Jefferson Anda ingin tahu peran pentingnya beliau tentu saja jauh lebih penting dalam sejarah dunia dibandingkan sosok Mario Teguh seorang motivator kebanggaan bangsa kita yang akhirnya runtuh karena tidak mengakui Kiswinar sebagai anak kandungnya runtuhnya melalui sebuah penyangkalan yang terbukti gagal akibat validasi tes DNA Thomas Jefferson begitu pentingnya dalam kesejarahan Amerika Serikat berikut ini daftarnya 1. ditetapkan sebagai salah seorang bapak bangsa pendiri dari Amerika Serikat 2. ditetapkan sebagai salah seorang pemimpin besar Amerika bersama Washington, Lincoln, dan Roosevelt hingga keempat sosok tersebut wajahnya diukir di batuan granit gunung Rusmore, South Dakota 3. tergabung dalam Komite 5 sebagai perancang deklarasi kemerdekaan bersama Adams, Sherman, Livingstone, dan Franklin 4. penandatanganan deklarasi kemerdekaan 1776 Anggaran Dasar Konfederasi 1781 dan Konstitusi Amerika Serikat 1789 5. dia juga seorang negarawan, diplomat, filsuf, pengacara, arsitek dan sederetan karir yang mentereng lainnya 6. seorang perwira militer yang aktif dalam perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris 7. menteri luar negeri pertama di bawah presiden pertama George Washington, wakil presiden di masa presiden kedua John Adams, dan yang terakhir menjabat sebagai presiden ketiga AS 7. bagaimana, bukankah dia seorang pribadi yang brilian dan multitalenta bukan? 8. namun tiada gading yang tak retak, demikian kata pepatah 9. tiada manusia yang sempurna, selain nabi dan rasul, semuanya akan memiliki cacat dan celah 9. dan dibalik manusia yang sangat hebat ini, menyimpan suatu celah yang menjadi kontroversi selama berabad-abad di negeri yang didirikannya sendiri 8. Amerika Serikat Begini kisahnya, Thomas Jefferson menikahi Martha Wiles pada tahun 1772, dan dia menjadi duda pada usia 39 tahun ketika meninggalnya Martha Wiles pada tahun 1782 Martha Wiles sendiri adalah sepupu tiga kali dari Jefferson, seorang putri dari tuan tanah yang kaya raya Tercatat, ayah Martha yaitu John Wiles memiliki tanah seluas 11.000 hektare dan 120 budak dan salah satu dari budaknya tersebut bernama Betty Hemings Betty sendiri tidak sepenuhnya berkulit hitam, karena ayahnya adalah Madison Hemings seorang kapten kapal Inggris yang menghamili budak kulit hitamnya bernama Partenia Karena istrinya tidak dimerdekakan, maka putrinya tersebut masih berstatus budak, dan rupanya Betty Hemings yang merupakan budak mulatto atau ras campuran ini menarik minat tuannya untuk dijadikan selirnya Tercatat, Betty memiliki 12 anak, dan salah satunya adalah S-A-L-L-Y-H-E-M-I-N-G-S Ketika Jefferson menjadi dubes Perancis pada tahun 1787, yaitu negara terpenting bagi Amerika sebagai penyokong utama dalam kemerdekaannya melawan Inggris Sally Hemings yang masih berumur 14 tahun diajak oleh Jefferson menjadi babysitter bagi Maria anak terkecil Jefferson Artinya menjadi babysitter bagi keponakan tirinya sendiri Karena Sally adalah saudari tiri dari istri Jefferson, Martha Wiles Jefferson Keduanya sama-sama putri dari Tuan Tanah John Wiles, bedanya Sally masih berstatus budak seperti ibunya Sally sendiri sudah 75% berkulit putih, karena ibunya 50% ras campuran Pada tahun 1789 atau ketika Sally berumur 16 tahun, disinyalir telah terjadi hubungan seksual di antara Jefferson dengan Sally Hemings Pada tahun 1826, Jefferson wafat dan meninggalkan total enam orang anak bersama Sally Hemings Apakah kasus tersebut tidak menjadi pergunjingan bagi publik Amerika? Jelas dan pasti, karena sebagai negara yang menganut kebebasan, pers Amerika sangat tajam di dalam mengendus hal tersebut Bukankah Jefferson adalah penandatangan dari RUU hak asasi manusia? Namun sayangnya, sistem perbudakan di zaman itu masih sangat kuatnya Dan baru dihapus melalui amandemen konstitusi ke-13 pada tahun 1865 Dan jejak rasisme tersebut masih ada hingga abad ke-20 melalui organisasi radikal dan teroris Ku Klux Klan yang menginginkan supremasi kulit putih di Amerika Dan berita mengenai Jefferson memiliki anak dari budak tersebut segera merebak di Santero Amerika Serikat serta tentunya menjadi aib baginya Pada tahun 1802 Jefferson terbukti mengancam jurnalis James T. Kalender karena melaporkannya punya anak dari Buddha Artinya ini bukti sang tokoh merasa malu dan melakukan penyangkalan atas perbuatannya sendiri Pada tahun 1845, salah satu putra dari Jefferson dan Sally Hemings ditolak kesaksiannya di pengadilan Ohio karena rasnya dan statusnya sebagai anak Buddha Pada tahun 1873, Madison Hemings salah satu anak mereka telah berstatus merdeka karena dinikahi seorang hartawan yang memerdekakannya Dan dari sinilah awal perjuangan untuk mendapat pengakuan itu dilakukan Namun semuanya seolah mengalami jalan terjal dan terbentur tembok karang Tercatat selama 200 tahun baik Jefferson dan seluruh keturunannya dari Martha Wiles melakukan penyangkalan bahwa mereka punya kerabat yang berkulit campuran serta pernah berstatus Buddha Tes DNA, pembuktian yang tidak bisa dibantah Hingga akhirnya pada tahun 1998, melalui sains dan teknologi yang semakin maju Semua penyangkalan tersebut akhirnya berujung dengan cerita indah Dimana dengan kemajuannya, melalui tes DNA telah mampu membuktikan garis keturunan baik yang dekat maupun yang jarak masanya sangat jauh Tes DNA autosomal melalui 22 pasang kromosom autosom dengan teknologi terkini memang hanya valid maksimal 8 generasi Mengingat DNA autosom yang bersifat rekombinan, apalagi pada perkawinan antar ras sehingga analisa dan pendeteksiannya sangat rumit Namun untuk pembuktian garis laki-laki melalui uji kromosom Y atau Y-DNA sangat valid dan presisi Karena kromosom Y yang bersifat non-rekombinan dengan kromosom lainnya Demikian pula uji med-DNA untuk garis ibu Dimana DNA di mitokondria yang diturunkan dari garis perempuan juga demikian sifatnya seperti kromosom Y Disinilah maha kuasanya Tuhan yang tidak pernah lalai mencatat garis nasab kita Tanpa kita minta Tuhan sudah menerapkan keadilan dan pembuktiannya dan kita hanya perlu mempelajari serta mensyukurinya Menolak anugerah Tuhan, sama halnya kita telah durhaka kepadanya Dan mereka yang durhaka tentunya termasuk golongan manusia yang durjana Jefferson dan Martha memiliki enam anak dan hanya dua putri yang bertahan hidup hingga dewasa serta berketurunan Artinya membuktikan bahwa keturunan garis laki-laki paternal dari Jefferson Sally Hemings tidak bisa melalui keturunan Martha Namun ada saja cara Tuhan untuk membuktikan kebenaran Yaitu ketika paman laki-laki dari Jefferson ternyata masih ada yang terdata memiliki garis keturunan laki-laki Ini seperti pengujian apakah seseorang benar keturunan Nabi SAW melalui uji tes YDNA Karena Nabi tidak meninggalkan anak laki-laki maka diambil dari keturunan Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib Dari sinilah akan diketahui haplogrup YDNA-nya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib memiliki kakek garis laki-laki yang sama dengan Ali Maka kromosom Y yang mereka miliki didapatkan dari Abdul Muttalib Yang kemudian diwariskan kepada seluruh keturunan laki-lakinya Kini melalui Thomas Jefferson Foundation, semua keturunan Jefferson telah bersatu dan mengakui sebagai kerabat besar Peristiwa ini sekaligus menjadi simbol dari penyatuan ras dan kesetaraan di Amerika Bersatunya mereka sebagai keluarga melalui pembuktian tes DNA menjadi bukti bahwa dengan teknologi telah mampu untuk lebih mudah mengenali kebesaran ilahi dengan segala kehebatan ciptaannya Dan pada akhirnya, penyangkalan yang berusia 200 tahun itu berakhir dengan indah Nasib klan Baalwi di Nusantara Lalu bagaimana dengan penyangkalan yang terus dilakukan oleh klan Baalwi dan para pendukungnya di Nusantara Bahwa mereka ngotot dan ngeyel sebagai keturunan laki-laki dari Imam Hussein bin Ali Padahal haplogrup YDNA-nya saja mereka bukan orang Arab, melainkan dari Kaukasus Dan yang terjadi malah melakukan kampanye hitam tentang ketidakakuratan tes DNA, terutama untuk keturunan jauh Tentunya dari kisah di atas bisa menjadi pembuktian yang sangat valid dan monumental Dan ketika akan membantah suatu hasil penelitian ilmiah, tidak boleh hanya dengan komentar sepenggal dan terkesan sok tahu belaka Kini yang ramai berkomentar untuk menolak tes DNA adalah orang yang tidak pernah belajar kimia, biologi, biokimia, dan mereka yang tidak pernah mengalami pedihnya, siksaan, praktikum di laboratorium serta rumitnya merangkai ikatan kimiawi Dengan gegabahnya mereka langsung memfonis bahwa ilmu genetika yang dibangun dengan ribuan penelitian, serta kajian mendalam secara empiris dan matematis tersebut tiba-tiba difonis tidak akurat Harusnya bila merasa sebagai kaum terpelajar dan ilmiah, apabila ingin membantah suatu kajian ilmiah, maka buatlah jurnal ilmiah dengan basis ilmu pengetahuan pula Dan jangan hanya asal noceh secara sesat dan menyesatkan Benarlah kata Habib Joseph Stalin, pemimpin komunis Uni Soviet yang haplogrup YDNA-nya sama dengan klan balwi yaitu GM-406 Tiap orang memang punya hak untuk goblok, tetapi beberapa orang telah menyalahgunakan hak itu secara berlebihan Akhirul kalam, penulis hanya ingin memberi penutup singkat saja Lebih baik kembalilah kepada akal sehat dan ilmu pengetahuan Karena peradaban dibangun dengan keduanya Semakin menolak dan bertahan dengan narasi sesat, maka jejak sejarah tersebut akan mencoreng pelakunya Tidak saja akan ditertawakan oleh seluruh dunia, namun tentunya akan dicatat sebagai sampah peradaban Kalau toh, sekarang menolak dan kemudian tutup usia Pasti di masa mendatang anak cucu kalian yang jauh lebih berpikir maju dan kritis akan melakukan pembuktiannya Dan pada akhirnya mereka harus meminta maaf atas kehilafan, kebodohan dan kenaifan para pendahulunya Kebenaran akan selalu menemukan jalannya Bineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma MANGRWA, Kebenaran Tuhan Tiada Yang Mendua Wassalamualaikum, Rahayu Nusantaraku, Brangwetan, tanggal 15 Mei tahun 2024 Nasab Baalawi tertolak kajian pustaka dan tes DNA Al-Habsi, Asegaf, Jamalu Lail, dan BSA itu masuk haplogrup GY32613 Demikian Dr. Sugeng Sugiharto menulis dalam halaman Facebooknya Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN Itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Baalawi yang telah berkontribusi untuk sains Bahkan, ia menawarkan diri untuk Baalawi yang sudah tes DNA untuk mengirim file BAM-nya kepadanya Untuk dibantu membuatkan file yang berisi seluruh mutasi dalam kromosom Y Dari situ nampaknya, sudah ada kalangan Baalawi yang tes DNA Dan hasil haplogrupnya adalah G, lalu apa artinya haplog? Dalam kolom komentar Sunan Kaliprogo bertanya Maksudnya apakah masuk suriat Nabi tegak lurus atau zigzag? Lalu dijawab oleh Dr. Sugeng, ya gak mungkin lurus Zigzag, disclaimer, belum ada buktinya Lurus garis laki-laki sampai Nabi itu tidak mungkin Tetapi keturunan Nabi jalur zigzag masih mungkin, namun belum ada buktinya Itu mungkin maksud jawaban Dr. Sugeng Dalam halaman lain dari Facebooknya, ia menulis bahwa identitas genetik Nabi Ibrahim berhaplogrup J lengkapnya JFGC 8712 Dan Imam Ali bin Abi Talib adalah JFGC 105-00 Dari sini kita memahami garis lurus keturunan Nabi harus berhaplog J lalu bagaimana kedudukan tes DNA menurut para ulama Menurut hasil keputusan Muktamarnu yang ke-31 yang dilaksanakan di Solo tahun 2004 Hasil tes DNA bisa digunakan sebagai penafian ilhak nasab Tersambungnya nasab tetapi belum tentu bisa menentukan ilhak nasab Dari hasil keputusan Muktamarnu itu kita bisa menyatakan nasab Ba'alawi sebagai tidak tersambung garis lurus laki-laki kepada Nabi Muhammad Saul Berdasarkan hasil tes DNA mereka yang tidak berhaplog J yang merupakan haplogrup yang dimiliki Imam Ali bin Abi Talib dan harus dimiliki keturunannya Jika demikian, nasab Ba'alawi tersebut sudah tertolak dari dua sisi Yaitu pertama kajian pustaka sebagaimana dalam kajian penulis Yang kedua diihat dari kesimpulan hasil tes DNA sebagaimana dijelaskan peneliti seperti di atas Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Editor Didin Syahbuddin Mengenal hasil tes DNA Ba'alwi DNA adalah akronim singkatan dari Diosiribonukleic Acid atau Asam Diosiribonukleat DNA memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri sehingga dapat menurunkan informasi genetik secara turun-temurun DNA diiliki oleh seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan Ada beberapa hewan dan tumbuhan yang memiliki kemiripan DNA dengan manusia Seperti simpanse yang memiliki kemiripan 98% dengan DNA manusia Tikus memiliki 80% kemiripan DNA dengan manusia Oleh karena itu pengujian obat-obatan biasanya menggunakan media tikus DNA pada manusia bisa diibaratkan sebagai kode genetik yang menjamin bahwa sel anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya Ilmuwan mendapat kesimpulan semua manusia yang hidup bisa melacak nenek moyangnya Menurut dokter-dokter H. Jaya M. Munawar Al-Badri, SPKEJ, MKS, MARS, genomik DNA anak identik dengan ayah, datuk dan leluhurnya sebagai bukti autentik yang sah Beribu-ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun dapat dilacak identifikasi kesesuaiannya antar individu dan jalur silsilahnya Al-Badri 2023 Demikian pula menurut dua pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Ari Keim Jalur lurus ayah sampai Nabi Adam dikenal dengan istilah Y-DNA Sedangkan jalur ibu lurus sampai Siti Hawa disebut dengan DNA mitokondria Hari ini, DNA jalur lurus ayah sudah dapat dipetakan dari berbagai jalur kromosom tunggal yang berkelompok-kelompok Kelompok-kelompok itu disebut haplogroup Haplogroup mayoritas orang Indonesia sama dengan haplogroup orang Jepang, China dan Korea Karena kakek mereka secara paternal lurus garis laki dari satu laki-laki yang sama di masa lalu Haplogroup orang Indonesia, Jepang, China dan Korea itu berkode O Kode O ini adalah keturunan dari kode K Sedangkan kode K adalah keturunan kode IJK Kode IJK selain mempunyai keturunan kode K Juga mempunyai keturunan kode IJ yang kemudian menurunkan kode J1 Kode J1 ini adalah haplogroupnya Nabi Ibrahim AS dan keturunannya Jadi keturunan Nabi Ibrahim dan orang Indonesia dan Jepang adalah sepupu kedua Sama-sama keturunan IJK Haplogroup O dan J1 sampai hari ini belum bermutasi Jadi orang yang hari ini mengaku jalur garis lurus laki-laki dari raja-raja besar di Nusantara Harus mempunyai kode genetik dengan haplogroup O Sedangkan ia yang mengaku keturunan garis lurus dari Nabi Ibrahim AS harus mempunyai kode haplogroup J1 Termasuk di dalam keturunan Nabi Ibrahim AS adalah keturunan Nabi Muhammad So ia harus mempunyai haplogroup J1 Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai anak laki-laki Tetapi haplogroupnya dapat diketahui karena Sayyidina Ali, menantu beliau, adalah satu kakek dengan beliau Lalu apakah klan Ba'alwi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah tes DNA? Kalau sudah tes DNA, lalu haplogroupnya apa? Alhamdulillah, klan Ba'alwi sudah banyak yang melakukan tes DNA Menurut Dr. Sugeng, sudah sekitar 180 orang Berdasarkan sampel-sampel hasil tes DNA mereka yang dapat diunduh di situs family tree dan berbagai situs lainnya Hasilnya, haplogroup mereka adalah G, bukan J1 Dari situ mustahil dapat dikatakan Mereka sebagai keturunan garis lurus laki dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali Karena keduanya berhaplogroup J1 Kita bisa ambil beberapa contoh keluarga Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA Misalnya seorang bapak dari Al-Habji yang-yang tes DNA dengan nomor kit IN89146 Ia tinggal di Saudi Arabia Hasilnya ia berhaplogroup GM201 Gagal Contoh lain Seorang bapak dari Bin Syekh Abu Bakar Ia tes DNA dengan nomor kit M9523 Ia tinggal di Indonesia Hasilnya haplogroupnya GM201 Gagal juga Contoh lain Seorang bapak dari Asegaf Ia tes DNA dengan nomor kit 88.697 Ia tinggal di Yaman Hasilnya haplogroupnya GM201 Gagal lagi Contoh lain Seorang bapak bernama Omar Ia tes DNA dengan nomor kit IN76.599 Ia tinggal di Yaman Hasilnya haplogroupnya GM201 Gagal maning Dan masih banyak lagi contoh-contoh hasil tes DNA dari klan Ba'alwi Yang dapat kita unduh dari berbagai macam situs penyedia jasa tes DNA Hasilnya mayoritas mereka berhaplogroup GM201 Lalu apa arti haplogroup GM201? Haplogroup G adalah haplogroup paling sering ditemukan di antara berbagai kelompok etnis di Kaukasus Wilayah Kaukasus dulu adalah bekas kerajaan Yahudi Khazar yang hancur lebur di bumi hanguskan dinasti Rusia Lalu mereka menyebar ke berbagai belahan dunia pada abad ke-11 Masehi Waktu itu, kerajaan Khazar meliputi Kajakstan, Dagestan, Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, Del Yahudi Khazar sebenarnya bukan gen Yahudi Mereka adalah orang non-Yahudi yang kemudian masuk agama Yahudi dan mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi Yahudi asli adalah keturunan Nabi Ibrahim yang berhaplogroup sama dengan suku Quraisi yaitu J1 Di Eropa, Yahudi Khazar kemudian berkawin-mengawin dengan Yahudi Ashenazi Yahudi Ashenazi sekarang yang 90% menguasai Israel Banyak dari mereka memiliki gen Khazar dari jalur ibu Selain di Kaukasus, G juga tersebar luas dengan frekuensi rendah di antara kelompok etnis India Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Butan, Nepal, Sri Lanka, Eropa, Turki, Iran dan Afrika Utara Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Wa'alahu A'lambi Al-Bisowab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!